Selamat pagi dan salam sehat. Kita lanjutkan materi kita pada mata kuliah Data Media. Minggu ini pertemuan ketiga di kita adalah, atau pertemuan keempat kita adalah, algoritma apriori. Sebelumnya kita sudah mempelajari definisi dari KDD atau Technology Discovery Database dan definisi dari Data Media. Jadi hari ini kita lanjutkan algoritma pertama yang kita pelajari pada data kuliah Data Mining adalah algoritma apriori. Kalau di buku yang kita gunakan, bisa Anda buka algoritma tersebut di halaman 11. Jadi di buku yang ada sama Anda semua, bisa Anda buka buku tersebut di halaman 11. Algoritma apriori sangat terkenal khususnya pada Data Mining. Kenapa sangat terkenal? Algoritma ini sangat banyak digunakan dalam berbagai penyelesaian masalah. Khusus yang berkaitan dengan data-data transaksi. Misalnya data-data transaksi di supermarket, data-data transaksi penjualan apapun, misalnya penjualan. Buah bisa, penjualan barang bisa, penjualan produk, baik yang berbasis online ataupun yang berbasis of fine. Algoritma apriori sering digunakan dalam menemukan pola atau kemunculan frekuensi dalam data. Jadi algoritma apriori ini mencari pola data atau mencari kemunculan data atau frekuensi data dari data yang berukuran besar. Tentu data yang digunakan di dalam Algoritma apriori ini harus dalam bentuk transaksi. Jadi pola yang ditemukannya itu adalah mulai dari produk yang satu jenis, produk yang kombinasi dua produk, kombinasi tiga produk, kombinasi empat tiga produk, empat produk, dan lain sebagainya. Jadi makanya dijelaskan di definisinya bahwa algoritma apriori adalah salah satu algoritma dalam data yang paling terkenal dalam menemukan pola data atau pola kemunculan atau frekuensi data. Biasanya algoritma apriori digunakan untuk menemukan pola pembelian pelanggar pada suatu minimarket berdasarkan transaksi pembelian. Dalam algoritma apriori ada istilah nilai support yaitu nilai yang digunakan untuk mengukur kemunculan data tertentu dibandingkan dengan total data. Rumus untuk mencari nilai support adalah sebagai berikut. Nilai support untuk sebuah item set yaitu support A misalnya jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan total transaksi dikali 100 dengan nilai support untuk dua item set yaitu support A dan B B bagian dari A maka jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi dikali 100. Jadi apriori ini digunakan di dalam pencarian atau penemukan pola kemunculan dalam data yang berukuran besar. Ada istilah nilai support yaitu nilai kemunculan data atau nilai peluang terhadap suatu produk tertentu misalnya misalnya kita misalnya punya 10 atau 12 transaksi misalnya misalnya 12 transaksi misalnya perda A di dalam transaksi tersebut ada dua kali muncul berarti dua nilainya maka untuk nilai support adalah maka nilai support sama dengan A sama dengan 2 per 12 kali 100 itulah contoh pencarian nilai support jadi total transaksi tersebut adalah total data yang kita gunakan di dalam proses pencarian atau total sampel data yang digunakan sedangkan jumlah transaksi yang mengandung A itu adalah berapa kali transaksi A muncul dalam data tersebut algoritma priori identik dengan pencarian kombinasi pencarian kombinasi misalnya kita punya produk 1 2 3 misalnya di transaksi pertama ada barang A ada barang B ada barang C baru transaksi kedua ada barang B ada barang C ada barang D baru di transaksi ketiga muncul lah barang A ada B ada C ada D atau misalnya di transaksi keempat muncul lagi C jadi yang kita cari adalah yang pertama adalah kombinasi satu item atau satu produk jadi satu produk ini A ini ada berapa kali muncul misalnya A A pertama A pertama kita cari ada berapa kali muncul sini yaitu 1 2 berarti 2 lagi ada B berapa B yang di transaksi tersebut yaitu 1 2 3 berarti 3 kita lihat ada produk C ada berapa kali muncul 1 2 3 4 4 kali muncul selanjutnya ada D kalau D ada berapa kali muncul itu 1 2 3 jadi inilah contoh dari kemunculan produk satu kombinasi satu item set bagaimana dengan yang dua kombinasi yang dua kombinasi kita kombinasi lah produk-produk dari satu kombinasi jadi dari satu kombinasi ini kita tulis aja yaitu A ke B A ke B A ke C A ke D begitu juga selanjutnya B ke C B ke C B ke D B ke D selanjutnya C ke D selanjutnya kita cari di kembali ke transaksi awal kemunculan A B ini ada berapa kali jadi kalau kita lihat A B nah kita C di transaksi yang tadi ya ya transaksi A B ada berapa kali muncul yaitu 1 2 berarti dua nilainya jadi kemunculannya di dalam transaksi tersebut ada dua kali selanjutnya ada A C A C ada berapa kali muncul itu 1 2 1 2 berarti dua juga selanjutnya A D nah A D hanya sekali muncul ya di 1 di transaksi ke 3 selanjutnya B C B C berapa kali muncul 1 2 1 2 berarti dua juga selanjutnya ada B D B D 1 B D 1 2 1 2 berarti dua juga selanjutnya C D 1 2 1 2 3 1 2 1 2 berarti 3 berarti di dalam transaksi tersebut nilai kemunculannya seperti ini jadi untuk mencari nilai supportnya tinggal di ini di 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 4 ini dibagi 4 semuanya semua dibagi 4 itu kali seserah 100 itulah nilai support kalau disini tambah juga tetap dibagi 4 tetap dibagi 4 tetap dibagi 4 tetap dibagi 4 jadi pecarnya nilai support tersebut dikombinasikan satu ke satu bagi bagi kalau kita bentuk 3 kombinasi berarti kita bentuk kombinasinya dari 2 set berarti misalnya A, B, A gak bisa harus A, B, C berarti mulai dari A, B, C selanjutnya A, B, D A, B, D dan seterusnya kita kombinasikan satu persatu jadi seperti contoh sederhana dalam pencarian kemunculan data atau frekuensi data dalam data persaksi dan juga nilai support selanjutnya kita kita pelajari dulu cara kerja dari algoritma priori yang pertama adalah kita harus menyiapkan data dalam format persaksi jadi format data persaksi adalah seperti ini ada di bawahnya seperti ini yaitu misalnya ada ID dan ada transaksinya misalnya di tersebut ada teh dan gula di transaksi dua ada gula kopi roti dan odol dan transaksi ketiga ada sikit gini odol ensemble transaksi keempat ada kopi dan lain sebagainya jadi seperti ini contoh data adalah bentuk transaksinya selanjutnya bentuk kombinasi satu item set dan itu nilai support nya kombinasi satu item set yang terbentuk disebut dengan kandidat kombinasi satu item set jadi seperti yang saya jelasin tadi kita membentuk satu kombinasi satu kombinasi diambil dari semua item yang ada di dalam data transaksi jadi semua item itu disebut dengan satu kombinasi set dan itu disebut kandidat yang ketiga adalah kita menetapkan nilai support minimum dalam penetapan nilai support minimum tidak ada rumus atau aturang wakukannya saja perlu diingat adalah semakin tinggi nilai support minimum maka kombinasi yang terbentuk makin sedikit dan makin rendah nilai support minimum maka kombinasi yang terbentuk makin banyak nilai support minimum yang ditetapkan dari awal tetap berlaku dan sama nilainya untuk semua kombinasi jadi yang kita bentuk ini kan kombinasi data mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 jadi yang kita cari itu adalah hanya yang memiliki frekuensi tinggi oleh karena itu tidak semua data itu kita proses tahap baik tahap atau tahap makanya kita buat nilai support minimum di dalam algoritm a priori belum ada rumus atau aturan bagus penetapan nilai support minimum jadi nilai support minimum itu tergantung kita saja berapa kita buat nilai jadi sudah ada ketentuannya atau sudah ada konsekuensinya nilai support minimum tinggi maka otomatis kombinasi yang terbentuk nanti kalau misalnya terlalu tinggi maka kombinasi yang terbentuk mungkin hanya satu kombinasi sampai dua kombinasi begitu juga kalau terlalu rendah tidak terlalu bagus kenapa kombinasi yang jarang muncul akan kita proses jadi oleh karena itu kita buat nilai kombinasinya ini kita harus lihat jangan juga terlalu tinggi jangan juga terlalu rendah karena sama-sama tidak bagi kalau terlalu rendah tidak cocok karena di dalam atregori itu kita mencari sesuatu yang sering muncul dalam data tersebut jadi kalau misalnya kita buat nilai support minimum yang rendah maka yang jarang muncul saja atau pola yang jarang muncul pasti akan kita proses karena itu nilai support minimum kita harus berendah lagi juga kalau terlalu tinggi maka kombinasinya terbuka makin sedikit oleh karena itu kita ambil nilainya yang kalau saya saya gunakan nilai pertengahan kalau misalnya di dalam pencarian nilai support minimum prosennya itu ada yang 40% yang paling tinggi dan ada 20% yang paling rendah maka saya ambil nilai pertengahan antara 80 dengan 20 misalnya 40 atau 50 atau 45 jadi nilai pertengahan kalau saya tapi kalau yang lain benda-benda karena memang tidak ada selanjutnya setelah kita menetapkan nilai support minimum maka tentukah kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum maka kombinasi tersebut disebut dengan item set yang memenuhi support minimum jadi kan tadi kita sudah membutuh kombinasi kita hitung nilai support nya kan nilai support nya muncul semua seperti sejelasan dari awal maka kalau kita sudah menetapkan nilai support minimum berarti ada data yang tereliminasi dan ada juga yang lolos artinya ada kombinasi yang tereliminasi ada juga yang tidak yang lolos atau yang tidak tereliminasi maka disebut dengan kombinasi satu item set yang memenuhi support minimum selanjutnya kita membentuk kombinasi dua item set yang diperoleh dari satu kombinasi item set yang memenuhi summinimum kombinasi dua item set yang tersebut disebut dengan kanindak kombinasi dua item set atau adalah pembentukan kombinasi mulai dari dua kombinasi berlaku rumus yaitu AB sama dengan BA dan tidak berlaku rumus permutasi AB tidak sama dengan BA di dalam pembentukan dua kombinasi kita membentuknya dari kombinasi satu item set yang memenuhi summinimum jadi tidak boleh diambil dari kombinasi satu item set yang tidak memenuhi summinimum atau dari kandidat satu item set harus yang sudah memenuhi pembentukan kombinasi itu berlaku rumus kombinasi itu AB sama dengan BA artinya kalau misalnya di dalam produk dia misalnya ini gula ini kopi maka sama juga ini kopi ini gula misalnya ini kopi ini gula berarti ini gula kopi makanya tidak berlaku kumultasi itu AB tidak sama dengan BA atau misalnya ini beras dengan kopi maka ini kopi berasa sama saja oleh karena itu yang berlaku adalah rumus AB sama dengan BA selanjutnya tentukan dua kombinasi item set yang memenuhi super minimum kombinasi yang terpilih disebut dengan dua kombinasi item set yang memenuhi super minimum sama juga dengan tadi kalau sudah ditetapkan dari awal kita tetap juga menerapkan ke sub minimum tersebut ke kombinasi kedua yang memenuhi disebut dengan kombinasi dua item set yang memenuhi super minimum ketujuh kita bentuk kombinasi ketiga yang diambil dari kombinasi kedua yang memenuhi super minimum Sama juga kita harus menerapkan setelah kita membentuk kombinasinya Kita terapkan super minimum Setelah itu ada 3 kombinasi item set yang memenuhi super minimum Dan begitu seterusnya Pembentukan kombinasi item set dapat berhenti kapan saja Aturannya yang pertama adalah bisa saja di kombinasi 1, 2, dan seterusnya Aturan berhentinya adalah pembentukan kombinasi Tidak ada nilai kombinasi yang memenuhi super minimum Jadi tidak lanjutkan kombinasi berikutnya Jika misalnya tidak ada kombinasi item set yang memenuhi super minimum Berarti berhenti Atau ada kombinasi super minimum Tetapi kombinasi tersebut hanya satu Sehingga tidak dapat dikombinasikan dengan item set yang lain Jadi bisa juga misalnya berhenti karena hanya satu kombinasi Atau satu data yang memenuhi super minimum Sehingga tidak bisa lagi dikombinasikan Jadi itulah aturan berhenti dari pembentukan kombinasi Jadi kalau kita lihat lebih jelas di grafiknya seperti ini Kita misalnya punya data tersaksi Data tersaksi tersebut kita Kita buat dalam bentuk satu item set yaitu A sampai F Jadi data A sampai F ini diambil dari tersaksi yaitu A, B, C, D, E, C, F, C, E, F, dan lain sebagainya Kita tetapkan super minimum misalnya Kita tetapkan super minimum misalnya 30% Maka yang di bulu hitam ini tidak lolos super minimum Oleh karena itu hitam ini tidak masuk ke dua kombinasi item set Jadi makanya yang masuk ke dua kombinasi item set adalah Kombinasi A Yaitu A dan C dikombinasikan A dengan E dikombinasikan A dengan E, F dikombinasikan Begitu juga C dengan C dengan E, C dengan F Begitu juga E dengan F E dengan F Selanjutnya super minimum 30% ini yang misalnya kita tetapkan Kita tetapkan juga di dua kombinasi item set Ternyata E dan F tidak memenuhi super minimum Maka ini berhenti di sini Maka untuk kombinasi berikutnya Yang dibentuk adalah dua kombinasi Dihambil dari dua kombinasi Untuk membentuk kombinasi tiga item set Jadi AC, AE dikombinasikan jadi AC Begitu juga yang lain misalnya AC, AE dikombinasikan dengan AF masuk ke AEF Begitu juga AF dikombinasikan dengan ACF Maka masuk ke ACF Dijujukan CEF Dihambil dari CEF Begitu juga di sini Dari kombinasi tersebut AEF dan CEF tidak memenuhi super minimum Maka tidak masuk ke empat kombinasi item set Jadi yang masuk ke kombinasi item set adalah Kombinasi ACE dan ACEF Masukkan ACEF Ternyata di ACEF ini Di kombinasi dia tidak memenuhi super minimum Maka dia berhenti Jadi yang putih-putih inilah yang memenuhi super minimum Jadi begitu cara sederhana Dalam membutuhkan kombinasi item set Kita langsung ke contohnya saja Misalnya di dalam sebuah minimarket Ada 10-9 orang berbelanja Yaitu yang pertama adalah dia membeli teh dan gula Yang kedua dia membeli gula kopi roti odol Yang ketiga dia membeli sikat gigi odol yang satu Yang keempat dia membeli kopi Orang yang kelima membeli gula kopi Orang yang keenam membeli roti odol teke cap sikat gigi Orang yang ketujuh membeli gula kopi roti dan penyedap Orang yang kedelapan membeli minuman roti Dan orang yang kesembilan gula kopi roti Data tasasi bukan dilihat dari jumlah item Item pertasasi tetapi dari jenis item pertasasi Jadi data ini jangan kita lihat Misalnya T dibeli 10 kilo Gula 2 kilo Maka penulisannya dalam tasasi T 10 kali gula 2 kali tidak Jadi di Algoritim apriori adalah yang Kita lihat itu itemnya Bukan jumlahnya Jadi seperti itu pengambilan datanya Itemnya bukan ke Bukan ke banyaknya Atau kuatinya atau jumlahnya Untuk menemukan pengetahuan informasi Berupa pola perlu yang sering dibeli oleh pelanggan Maka data di atas dihitung diproses dengan menggunakan Algoritim apriori Agar lebih mudah dalam proses membutuhkan kombinasi Dan perhitungan Maka nama-nama peroda dalam tasasi tersebut Dibuat dalam bentuk variable Jadi ini kan nama-nama peroda Ada nama peroda yang Yang lumayan panjang Misalnya sikat di ada Dua kosa kata Dan lain sebagainya Jadi Supaya kita lebih memudahkan Perhitungan ini Kita ubah data tersebut Ke dalam bentuk variable Misalnya nama perona T kita ubah jadi A Gula kita ubah jadi D Kopi kita ubah jadi C Roti kita ubah jadi D Kodol kita ubah jadi E Sikat gigi kita ubah jadi F Sabu kita ubah jadi G Kecat kita ubah jadi H Penyedap kita ubah jadi I Penuma kita ubah jadi C Apakah harus dirubah seperti itu? Tidak Ini tergantung kita saja Kalau misalnya Anda lakukan perhitungan langsung juga Dari sini misalnya saja Supaya lebih mudah kita dalam proses Kombinasinya Dan perhitungan nilai supportnya Maka Lebih bagus kita ubah ke dalam bentuk Taksaksi Kedalam bentuk variable Nah sehingga hasilnya seperti ini Jadi taksaksi tadi Yang lumayan panjang Yang lumayan besar Seperti yang tabel Dimana tabel 3.1 Berubah jadi Seperti ini Jadi 1 jadi AB 2 BCDE Dan seterusnya Jadi kita lebih mudah melihatnya Lebih mudah memahaminya Karena sudah berubah dalam bentuk variable Apakah wajib Tidak wajib Itu cara saya Dalam penyelesaian kasus ini Atau algoritma ini Supaya saya lebih mudah Dalam proses perhitungan Selanjutnya Kita membentuk kombinasi Saitu item set Jadi dari semua jenis produk Yang ada di tarsasi Jadi semua produk Dalam tarsasi tersebut Masih dalam Kombinasi Atau Kandidat Kombinasi Saitu item set Jadi mulai dari AB Sampai C Seharusnya jumlah Jadi jumlah ini adalah Kemunculan Dalam tarsasi Misalnya A Kenapa 2 Kenapa ini 2 Karena A ini 2 kali muncul Dalam tarsasi Yaitu di Di tarsasi pertama Dan di tarsasi ke 6 2 kali Begitu juga Kalau kita lihat Kenapa C ini ada 5 kali Kenapa C ini 5 Karena C ini 5 kali muncul Dalam tarsasi Yaitu Di mana saja Di Di 2 Di 4 Di 5 Di 7 Dan di 9 Nanti ada 5 kali Makanya 5 nilai Dan seterusnya Begitu juga Kalau kita Nilai supportnya Nah nilai supportnya Kenapa 22,22% Karena 22% ini Dibagi 9 Kenapa dibagi 9 Karena total tarsasi Di data tersebut Ada 9 Selanjutnya baru Kali 100 Dapalah nilainya 22,22% Begitu juga Di D ini Kenapa 55,55% Karena juga Tetap dibagi 9 Semua Baru dikali 100 Dapat nilainya 55,55% Begitu seterusnya Itu mendapat nilai support Jadi semuanya ini Dibagi 9 Kali 100 Jadi dalam Bentuk Item set Seperti ini Dalam bentuk Variable Seperti ini Nah Sama tadi sebenarnya Jadi saya buat dalam bentuk Item set Supaya lebih jelas Atosnya merupakan Semua jenis Produk yang ada Dalam tarsasi Jumlah yang diperoleh Dari Dari jumlah Setiap produk Yang ada Tarsasi Seperti produk A Ada Satu tarsasi Ada Tarsasi Satu dan enam Support Dipoleh dari Jumlah setiap Itu produk Dibagi dengan jumlah Tarsasi Dikali 100 Kedua Ditetapkan di Support minimum 30% Mengakombinasi Saya tetap Yang Yang memenuhi Support minimum Adalah ini 3B, C, D, E Jadi saya buat Di kasus ini 30% Misalnya Support minimum Berarti Yang lolos itu Adalah Hanya Hanya B, C, D, dan E Hanya B, C, dan E Jadi ini dia B, C, dan E Jadi Tabel 3.6 Ini disebut dengan Kombinasi Saitu Aitap Saitu Yang mengenuhi Supo minimum Saya ulangi lagi Penentuan nilai Supo minimum Itu tergantung Kita Tidak ada Rumus Atau Atau Membakunya Ketiga Kita membutuh Dua kombinasi Aitap Sait Pembutuhkan Kombinasi Aitap Sait Tersebut Dibutuh Dari Satu Kombinasi Aitap Sait Yang memenuhi Supo minimum Dengan Mengkombinasinya Kita kombinasi Jadi Setelah Dikombinasi Dapat B, C, B, D, B, E, C, D C, E, D, E Dari mana Dapatnya Kita kombinasi Biasa Cocok-cokok B ke C B ke D Baru B ke E Jadi disini C ke D C ke E Baru selanjutnya B ke E Ini lah hasil Pasca D Baru Jumlahnya Jumlahnya adalah Berapa kali Kemunculannya Dalam tersaksi Misalnya BC Empat kali muncul Berarti kita kembali Ke tersaksi awal Apakah memang BC itu Empat kali muncul E, BC Empat kali muncul Yaitu Satu disini Dua disini Tiga disini Empat disini Pasca Apakah Dari muncul Begitu juga Kalau kita lihat C E Kita lihat C E Jumlahnya satu Berarti satu kali muncul C E C E E berapa kali muncul C E Satu Gak ada lagi ya Banyak itu Makanya dia Satu Oke Untuk mendapatkan Nilai support minimum Untuk mendapatkan Nilai Nilai support minimumnya Tetap kita terapkan 30% Makanya yang memenuhi support minimum Adalah BC BD CD Sedangkan BE CE BE Tidak memenuhi support minimum Tidak memenuhi support minimum Makanya yang masuk ke sini Ke tabel 3.8 ini adalah Kombinasi dua item C M minus Minimum yaitu BC BD Dan CE Oke Dari mana didapat Nilai supportnya Ya sama seperti Yang tadi Yaitu Semua dibagi 9 Semua dibagi 9 Baru dikali Serah 100 Kenapa semua dibagi 9 Karena Kata saksis kita ada Ada 9 Jadi 9 Kali 100 Dapat 44,4% Jadi itu Seperti Oke Dalam bentuk Item set dia seperti ini Ketiga Yaitu Pembentukan Kombinasi Tiga item set Pembentukan Kombinasi Dibentuk dari Kombinasi yang memenuhi support minimum Tabel 3.10 Adalah Kombinasi Tiga item set Yang memenuhi support minimum Oke Jadi kita Bentuk Tiga kombinasi Yang diperoleh dari Yang diperoleh dari Dua kombinasi Item set Yang memenuhi semua minimum Berarti kita Bentuk Tiga kombinasi Di sini Dari tiga data ini Bagaimana caranya Kita cocok-cocokkan BC Pertama BC BC BCB Gak bisa Karena ada Perulangan Dua kali B BCD Gak bisa BCD dapatnya BCC Gak bisa juga Karena dapat C BCD Sudah BDC B DC Sudah di sini Perulangan juga B B D D Gak bisa Berarti hanya BCD Tanya hasilnya adalah BCD Katanya BCD ini Tiga kali muncul Kita coba Apakah BCD Tiga kali muncul Di tasaksi Kita coba C di tabel awal BCD BCD Satu Dua Tiga Terti pas Terima kasih Berikutnya BCD tersebut Kita Bagi Sembilan Kali Seratus Maka dapat Penilainya 33,33% Dan data tersebut Memenuhi suma minimum Maka dia masuk ke Tiga kombinasi item Misalnya memenuhi suma minimum Membutuhkan Selanjutnya kita Membutuh empat Tetapi tidak bisa Kenapa tidak bisa Tiga item Misalnya hanya satu Tidak ada yang lain Sehingga Berhenti Prosesnya Seandainya pun ada Pasangannya Misalnya ada di bawahnya lagi Tetapi Kalau satunya itu Tidak memenuhi suma minimum Maka tetap Berhenti Apalagi Kalau misalnya Semuanya ada Tetapi tidak Memenuhi suma minimum Maka tetap juga Berhenti Jadi Pembetukan kombinasi Empat item set Tidak dapat dibentuk Karena kombinasi Tiga item set Hanya satu kombinasi Tidak ada Pasangan yang Mau dikombinasikan Sehingga Dapat disimpulkan Jadi dari proses Yang kita lalui tadi Apa saja Pengetahuan Informasi Yang kita peroleh Pertama Informasi pengetahuan Yang diperoleh Dari data Transaksi penjualan Di supermarketing ABC adalah Pertama Kopi, gula, roti Merupakan Kombinasi Satu-sat yang Paling sering dibeli Jadi Yang paling laris itu Adalah Kopi, gula, dan roti Yang kedua Kombinasi Barah yang sering dibeli Dengan dua kombinasi Atau Sering muncul Yaitu Orang selalu Membeli Kopi bersama Dengan gula Dan Kopi bersama Dengan roti Jadi Masyarakat itu Di supermarket Sering membeli Kopi bersama Dengan gula Dan Atau Kopi Dengan Rok Selanjutnya Yang tiga kombinasi Masyarakat Lebih sering Membeli Produk Dengan tiga kombinasi Yaitu Kopi Gulang Dan roti Jadi Di supermarket ABC ini Sering orang membeli Kopi bersama Dengan gula Dan roti Jadi apa Tindakan manajemen Perusahaan Dalam supermarket Tersebut Pertama Kopi gula Kopi roti Alangkah baiknya Berkatan Berkatan Atau Atau Hampir Atau Di tempat yang sama Sehingga Customer Tidak sulit Untuk Mengakses Barat tersebut Sekian Kurang lebih Penjelasan Dari Algorima Apriori Jadi Untuk latihan Latihan Coba Anda Kerjakan Latihan Ini di halaman 19 Kalau begitu Kita Dari halaman 19 Yaitu Nomor 1 Dan nomor 2 Itu Dikerjakan Di selembar Kertas Ditulis Tangan Jawabannya Setelah itu Dikirim Ke email Saya Ke email Ke email Jawabannya Ini Ke email Jawabannya Dalam Untuk PGA Jadi Waktunya Sampai Hari Saya kasih Waktu Sampai Hari Jumat Jadi Untuk Kali Kelas Ini Untuk Kelas Hari Sasa Mengerjakan Latihan Di halaman 19 Sampai Hari Jumat Pukul 23.59 Sekian Pertama Kita Minggu Ini Saya Mengharap Materi Ini Bisa Anda Pahami Baik Jika Tidak Atau Belum Bisa Dipahami Bisa Tanya Kepada Saya Langsung Mungkin Melalui Sosial Grup Sosial Media Kita Di Kelas Atau Jumpa Di Lung Sekian 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 Bisa Saya Jelaskan Pada Pertemuan Kali Ini Selamat Pagi Dan Salam Sehat Bagi Pahami 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 Terima kasih.